Kita ke kabar lainnya, Komisi 2 DPRD Kota Tanjung Pinang melakukan inspeksi ke sejumlah pasar untuk memantau peredaran rokok tanpa cukai. Akibat peredaran rokok tanpa cukai, dalam setahun terakhir di Kepulauan Riau, negara dirugikan miliaran rupiah. Komisi 2 DPRD Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau mendatangi sejumlah pasar untuk memantau langsung peredaran rokok tanpa cukai yang dijual bebas dengan harga murah. Rokok tanpa cukai berbagai merek saat ini beredar dan bebas diperjual belikan di wilayah Kepulauan Riau. Rokok yang dijual murah ini berasal dari sejumlah pabrik di Jawa maupun pabrik rokok yang berada di wilayah Batam, Kepulauan Riau. Rokok tanpa cukai yang seharusnya hanya boleh beredar di wilayah Free Trade Zone atau kawasan perdagangan bebas seperti Batam, serta berbagai wilayah Pulau Bintang dan Pulau Karimun kini telah beredar bebas di sejumlah wilayah di luar kawasan perdagangan bebas. Meski berbagai upaya penindakan telah dilakukan pihak bea dan cukai setempat, peredaran rokok tanpa cukai masih tetap marak dan dengan mudah ditemukan di pasar maupun warung-warung di wilayah Kepulauan Riau. Kami komitmen untuk terus-terus melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok negara. Tapi namun demikian, pengawasan kami tidak akan maksimal kalau tidak dihukum dari masyarakat maupun insan jelayan. Bea dan cukai Tanjung Pinang juga berpendapat, sulitnya pengawasan peredaran rokok tanpa cukai ini juga disebabkan kebijakan badan pengusahaan pasar bebas di Kepri yang memberikan kuota rokok kepada distributor melebih kebutuhan masyarakat. Baraknya peredaran rokok tanpa cukai di wilayah Kepulauan Riau setiap tahun, negara dirugikan hingga miliaran rupiah. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifuloh, TV One mengabarkan.